Warga Desa Janaka Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Jumat malam mengagalkan upaya pencurian hewan ternak kerbau. Bahkan warga yang emosi membakar satu unit mobil jenis pick-up yang digunakan pelaku saat mencuri. Warga membakar mobil setelah dua orang pencuri kabur dari kejaran warga. Warga kemudian menyerahkan hewan ternak kerbau kepada pemiliknya setelah mengamankan mobil pick-up pelaku. Pencurian terjadi sekitar Jumat pukul 8 malam. Saat kejadian, pemilik sedang mengikuti kegiatan pengajian di rumah tetangga sehingga tidak ada yang mengawasi kandang. Diduga pelaku sudah mengetahui kondisi di sekitar sehingga bisa dengan mudah mencuri kerbau. Jam 9, jam 9, jam 9 dapat kabar bahwa ada mobil di Kadujami bawa kerbau gitu. Bawa kerbau, tolong ke orang Citaman mohon yang punya kerbau itu dicek masing-masing kandang gitu kan. Ternyata begitu dicek masing-masing kandang, punya Bapak Amir hilang. Langsunglah menuju ke TKP gitu kan, menuju ke lokasi kampung Kadujami. Begitu nyampe Kabujami, penyataannya betul bahwa itu pepuk pemiliknya Bapak Amir gitu. Artinya kerbau milik Bangar ini sudah sempat dibawa kabur pada? Iya, udah. Saat ini polisi masih menyelidiki terkait pencurian tersebut dan para pelaku masih dalam pengejaran. Saudara Wawan mengejar kendaraan tersebut, sesamanya di TKP Kabujami. Pemiliknya di desa jenang-kandang tersebut menabrak rumah warga. Namun supir dan kenek yang diduga sebagai pelaku langsung melarikan diri ke sebuah hutan dan pesawahan. Setelah itu warga masyarakat sekiru mencoba untuk mengejar supir tersebut dan kenek yang diduga sebagai pelaku namun tidak tertangkap. Dikarenakan masyarakat sangat banyak dan personil kami dari Polsekibut hanya tiga orang dan tidak mampu untuk membendung karena warga tersebut sudah emosi. Maka terjadilah pembakaran kendaraan tersebut. Polisi juga menghimbau kepada warga agar tidak melakukan main hakim sendiri jika menangkap pelaku pencurian. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeklan.